Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat belajar kembali di channel Adelian Desain ini, belajar desain dengan cepat mudah dan menyenangkan Oke, sekarang kita belajar shading wajah, kita belajar dari teman-teman yang ikut olbar kemarin Olbar itu olah bareng ya, buat teman-teman yang belum tau atau belum ikut, kemarin ada sekitar 48 yang ikut, nah kita bahas disini, untuk menambah wawasan kita dan memberikan tambahan ilmu buat teman-teman yang gak ikut olbar juga, kalau menonton video ini, bisa bertambah lagi pengatauannya ya, nah kita belajar dari mereka-mereka semua yang sudah membuat karya-karya yang keren-keren seperti ini, di video selanjutnya juga, kita bahas nanti pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika membuat faktor wajah dari pertanyaan teman-teman yang sudah banyak pertanyaan di instagram nurdiansah underscore kanyian yang sudah terkumpul disini, nanti kita bikinkan satu video pertanyaan selama warmbar, studi kasusnya seperti apa, nanti kita pecahkan disitu, sebenarnya sudah saya jawab semuanya, pakai voice note teman-teman yang bertanya di instagram, nurdiansah underscore kanyian ini tapi nanti kita bahas juga untuk menambah pengatauan lagi buat teman-teman yang menonton video ini, yang gak ikut olbar yang gak ikut bertanyaan juga oke, kita mulai dari karya pertama ini karya dari mas ozan block oke, ini karyanya udah lumayan saya ambil dulu foto aslinya nah ini, cuman yang perlu diperhatikan adalah kan gini, faktor wajah biar kelihatan lebih real atau mirip dengan foto aslinya yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah bagian mata, hidung, dan bagian bibir ini penting buat wajah diperhatikan nah ini untuk secara keseluruhan sudah lumayan tapi yang perlu diperhatikan buat teman-teman mas yang sudah bikin karya ini itu di bagian bibirnya nah bagian bibirnya terlihat kelihatan beda banget nah ini diperbaiki lagi kurang pas nah bagian bibirnya ini terlalu kebawah nanti dipaskan nah teman-teman jangan menggaris di bagian ininya ya jangan bagian terlalu kebawah sini terlalu kebawah kesini ya dia agak keatasan dikit oke agak dia keatasan dikit aja di bagian sini seperti itu oke biar gak terlalu lebar banget oke seperti itu teman-teman ya ingat bagian bibir bagian mata dan bagian hidung itu penting banget oke kemudian untuk sharing-sharing yang lainnya ini ini urutan kedua ya setelah kalian memperhatikan bagian-bagian yang tadi bibir, mata, dan hidung oke oke kemudian selanjutnya adalah kita belajar lagi untuk di bagian sininya nah ini bisa disambungkan sekarang seperti ini atau kalau gak disambungkan line artnya ini atau garisnya ini dikasih warna gelap seperti yang disini seperti yang ini dikasih warna gelap oke biar lebih enak dilihat oke untuk tambah lagi teman-teman yang mau buat efek cembung maksudnya yang timbul itu kan bagian pipi, hidung, dan bibir juga kan nah semakin keatas itu kasih warna yang lebih terang seperti itu ya ini untuk bagian sininya wajah oke kita lanjut di karya kedua ini ada karya dari mas Kim Po secara keseluruhan sedangnya udah lumayan udah bagus bagian bibirnya juga udah mirip matanya juga udah keren udah bagus nah tinggal line artnya nah ini line artnya kelihatan seperti nempel gitu kayak semut gitu teman-teman tapi ini bagus tapi yang perlu diperhatikan adalah tidak semuanya kerutan-kerutan itu harus digaris dan ketebalannya juga sama oke teman-teman kalau mau menggaris semua kerutan-kerutan yang ada ini kan kerutannya banyak nah sesuaikan dengan kerutan yang ada jadi nggak terlalu apa namanya ketebalannya itu diatur gitu nah biasanya kalau mau kerutan di wajah itu yang paling nampak banget itu mau yang muda ataupun yang tua dan semakin tua pastinya kan semakin banyak kerutan itu yang paling nampak adalah di bagian dahi kemudian bagian samping mata ini dan di atas mata seperti ini kemudian di senyumnya nah itu sering banget ada nah itu yang dipertebal kemudian sisanya yang lain itu diperhalus dan bagian sini juga dia tebal juga nah sisanya itu diperhalus jadi misalkan ya bagian ini ini diperhalus lagi kemudian yang sini dan yang di bawah sini oke diperhalus lagi nah cara yang perhalusnya teman-teman itu ada dua pertama teman-teman kecilkan lineartnya ketebalan lineartnya kecilkan sehingga terlihat lebih tipis dengan warna yang sama atau biarkan seperti ini semuanya biarkan sama seperti ini tapi warnanya diturunkan oke jadi lebih kecil daripada warna lineart yang utama seperti ini misalkan ini warnanya seperti ini kemudian yang lebih kecil-kecilnya itu lebih kecil-kecilnya diberikan kelihatan lebih halus itu diturunkan warnanya ya diturunkan lebih terang lagi di atasnya ini eh di bawahnya ini seperti itu jadi kelihatan lebih halus atau teman-teman cari warna kulit yang paling gelap misalkan gelap yang paling gelap seperti ini yang paling gelap nah itu jadikan lineartnya yang paling halus lineartnya halus-halus itu menggunakan warna ini tapi dinaikkan dikit nah seperti itu bisa dipahami ya oke untuk keselunan sudah lumayan oke kita lanjut di karya ketiga nah ini karya dari mas friend di desain nah ini keren banget walaupun kelihatan kontras banget warnanya jadi warna satu dan warna yang lainnya itu kelihatan kontras banget tapi gak masalah masih kelihatan lebih enak nah tapi yang jadi catatan adalah kelihatan lebih kelihatan beda dengan foto aslinya itu di bagian bibir nah ini ini lebih besar ke samping aslinya seperti ini nah ini catanya cuma di bagian bibirnya aja sih selebihnya keren banget kalian bisa bikin kontras seperti ini kalau orang tua kan dia gak perlu di transparan udah bagus seperti itu kontras ya seperti itu bagian bibir aja selebihnya udah lumayan oh ya untuk tambahan lagi di bagian sininya di bagian apa namanya ya slayer slayernya ini teman-teman kalau mau bikin yang sesuai dengan aslinya kalau teman-teman dilihat ini kan motifnya itu kan sama nah cara kalinya adalah kalian gak perlu tracing semuanya tinggal di tracing satu aja yang ini di tracing kemudian yang lainnya sisanya tinggal di copy-copy aja ditarok-tarokin karena ini motifnya sama seperti itu kurang untuk warna apa namanya gelap terangnya teman-teman bisa pakai warna gelapnya misalkan bikin aja garis seperti ini ini garis kemudian kasih warna hitam atau coklat kemudian ditransparent diturunkan seperti itu salah satu caranya seperti itu atau menggunakan intersect guna aturannya juga bisa oke nanti kita bahas lebih detail lagi untuk motif-motif ini oke kita lanjut di karya keempat ini karya dari mas rz rohmat underscore 22 nah ini terlalu flat kemudian juga tadi saya jelaskan kalau memberikan efek timbul di bagian hidung bagian pipih itu semakin kalas itu semakin terang nah ini terang kemudian gelap terang lagi terang lagi nah ini harusnya dikasih warna terang aja ya atau dihilangkan seperti ini nah ini dikasih warna yang ini kemudian yang ini dikasih warna yang lebih terang lagi biar kelihatan lebih bervolume lagi oke kemudian biar ini gak kelihatan flat juga teman-teman dikasih warna gelap nah yang bagian yang paling cekung itu bagian cekung itu yang kelihatan gelapnya itu kan biasanya di bagian ini antara mata ini dengan tulang hidung disini nih mata disini gelap kemudian terang lagi gelap lagi nah itu dikasih jadi misalkan seperti ini dikasih warna gelap lebih terang lagi warna gelap lagi bagian sini seperti itu ya itu kemudian bagian bibirnya juga diperhatikan dan lenaknya oke kita lanjut belajar lagi di karya yang kelima itu karya dari mas Tovan AD436 nah ini karyanya keren banget saya suka halus walaupun warnanya kontras tapi enak dilihat nah itu enaknya membuat faktor orang tua ya nenek-nenek kakek-kakek cuman kemarin dia nanya katanya ada yang menduplikat temen-temen kalau olbar itu gak usah duplikat ya buat apa karyanya terlihat bagus tapi itu punya orang lain dan temen-temen paling cuma dapet komentar oh bagus oh keren ya cuma itu tapi ilmu gak kalian dapet tetep pakai karya yang original sesuai karya karyanya posting jangan mikir bagus jeleknya nah dari situ kita akan belajar banyak hal gak usah malu ya gak ada yang menghukum juga siapa yang membuli juga gak ada yang membuli juga oke tetep pede aja dengan karya dengan harapan karya-karya itu lebih bagus dan lebih bagus lagi oke seperti itu ya oke lanjut di karya ke enam ini ada karya dari mas Dedy Andrian nah ini karyanya juga keren banget bagus halus juga gak teru banyak kerutan-kerutannya tapi terlihat tua oke karena bentuk pipinya ya yang membantu internet tua walaupun kerutan-kerutannya gak terlalu kelihatan kemudian alisnya juga kalau mau mirip ini mungkin bisa ditransparan tapi secara umum seperti ini udah bagus sih udah-udah keren mantep kemudian kalau tambahan dari saya ini biar lebih konsisten dengan shading wajah ini kan lekuan-lekuannya halus ya pojok-pojoknya juga halus lekuan-lekuannya nah biar konsisten itu di bagian ininya tambahnya mungkin ujung-ujungnya ini jangan terlalu lancif-lancif seperti ini mungkin agak diperhalus lagi diperhalus jadi biar kelihatan konsisten dengan wajahnya ini dan kelihatan lebih enak lagi tapi untuk yang ini udah mantep udah keren sukses terus buat kalian semua ya oke sekarang karya yang ketujuh ini karya dari Mulkan Fauzin ini untuk shadingnya bagian kelihatan banget bagian bibirnya juga gak terlalu mirip kemudian tambahan juga biar lebih konsisten dengan lineart-lineart yang di dalam nah kan kasih outline di bagian luarnya ini dikasih outline juga biar kelihatan lebih enak dilihat teman-teman ini dikasih outline di bagian sininya karena ini outline lineart disininya juga kan menunjol banget seperti itu oke bagian bibir diperbaiki lagi seperti itu oke lanjut di karya keelapan ini karya dari mas diki kreatif nah untuk shadingnya simple tapi ya lumayan enak dilihat kemudian tambahnya di bagian mata aja ini kayak kurang enak gitu dilihat di bagian matanya ini di transparan aja teman-teman di transparan bagian ini jangan terlalu kelihatan menonjol banget misalkan seperti ini misalkan saya bikin lingkaran seperti ini ini saya contohkan saya bikin lingkaran seperti ini saya kasih warna hitam kalau saya perkecil saya kasih warna kuning dan balik cepat saya kasih warna hitam oke nah ininya yang kuning ini teman-teman yang ini nih bola matanya ini warnanya itu di transparan jadi biar kelihatan lebih enak dilihat seperti itu oke nah untuk matanya nah itu aja selebihnya udah keren mantap untuk mas Jiki kreatif oke kita lanjut di karya ke sembilan ini saya hapus dulu nah ini juga sama seperti yang di awal yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah di bagian pipinya ini kurang bagus kemudian kalau untuk pipi juga biar enak di ujung-ujungnya ini kasih warna gelap oke kasih warna gelap di ujung-ujungnya ini ya kasih warna gelap kemudian ini di apa namanya ini kelebihan ini dihapus aja kemudian kasih warna gelap yang seperti ini oke kemudian untuk bagian samping matanya ini juga ini dikasih warna gelap disini nih biar kelihatan enak dilihat seperti yang saya jelaskan di awal oke ini karya dari mas vektor 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 anisia oke semangat ya terus belajar oke kita lanjut di karya sembilan ini karyanya juga udah lumayan keren cuman di alisnya tinggal di perhalus lagi biar kelihatan lebih enak dilihat kemudian di bagian bibirnya juga udah mirip dan finishing di bagian lehernya teman-teman ini untuk aslinya sih memang seperti ini tapi mungkin teman-teman bisa lebih kreatif lagi gak usah ikut aslinya kalau gak enak dilihat mungkin ini di bagian bisa dihapus bagian sininya dihapus kemudian ambil bagian bentuk ini ya bentuk tubuhnya mungkin dikasih bagian sini bagian sini seperti yang pernah saya bikin di tutorial seperti biar kelihatan lebih halus atau bikin aja sekalian semuanya seperti itu udah itu aja selebihnya udah karya kalian ini udah keren-keren sudah mantap teman-teman sebenarnya saya mau bahas satu persatu karya kalian itu tapi mau gimana lagi karena terbatasan waktu jadi saya ambil 10 untuk mewakilin karya-karya kalian yang lain tapi tetap saya tampilkan semua karya kalian disini di video ini setelah ini nanti saya tampilkan satu-satu semua yang ikut all-bar selama satu minggu oke jadi itu teman-teman ya jadi nanti saya harapkan saya bisa bikin all-bar setiap satu bulan sekali tinggal ditunggu aja infonya di follow instagram radensen.nordiansa tapi kalau mau bertanya apa-apa kalian bertanya di nordiansa underscore ditunggu aja infonya disitu nanti pasti saya infokan di youtube dan di instagram dan di grup fb juga dan setiap all-bar saya bahas seperti ini untuk menambah kawasan kalian jadi setelah kalian berkarya gak selesai disitu tapi kalian bisa dapat apa ilmu yang ada dari teman-teman kalian juga yang ikut all-bar oke teman-teman di subscribe dulu channel radensen ini dan dinyalakan loncengnya di follow instagram kami juga yang ada di deskripsi linknya untuk membantu channel radensen ini biar lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk banyak orang lagi semua bisa terbiasa jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan berkarya selamat menikmati 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 selamat menikmati